Halo teman-teman Kali ini Teteh mau share resep ayam crispy Nah disini Teteh mau kasih tau ke kalian Tips dan trik gimana supaya luarnya renyah Dan bagian dalamnya ini lembut dan juicy Tonton videonya sampai selesai ya teman-teman Dan jangan di skip supaya kalian bisa paham Oke teman-teman yuk langsung aja kita mulai membuat chicken crispy nya Pertama kita siapkan ayam filet yang sudah diiris tipis memanjang Ini ayamnya 250 gram Kemudian supaya tidak bau amis Kita akan berikan perasan jeruk nipis sebanyak 1 buah Bisa juga kalian ganti jeruk nipis dengan perasan jeruk lemon Setelah itu diamkan 15 menit Oke sekarang siapkan bahan-bahan untuk pencelup ayamnya Kalian bisa lihat sendiri kan Pertama kita buat buttermilknya Masukkan cuka ke susu cair hangat Setelah itu aduk sampai tercampur rata Kemudian diamkan sampai menggumpal Nah sekitar 5 menitan teman-teman Kalian bisa lihat sendiri menggumpal seperti ini Berarti buttermilk sudah jadi Masukkan buttermilk homemade ke dalam wadah Tambahkan 1 butir telur Kemudian tambahkan garam Kaldu jamur Ketumbar Lada bubuk Lada bubuk Bawang putih bubuk Atau bisa juga 1 siung bawang putih yang dihaluskan Aduk hingga tercampur rata Setelah itu Masukkan ayam yang sudah dimarinasi selama 15 menit tadi Masukkan daging ayam satu persatu Selain diiris memanjang Bisa juga ya teman-teman Kalian iris kotak Biarkan terendam Dan ini kita diamkan sekitar 30 menit Supaya lebih meresap Kalian bisa simpan ini di kulkas ya teman-teman Ini kita sisihkan dulu Sambil menunggu kita buat Bahan keringnya Campurkan tepung terigu Kemudian tambahkan maizena Tepung sagu Tepung panir atau roti Yang sudah dihaluskan Kemudian garam Dan juga kaldu jamur Setelah itu Aduk sampai tercampur rata Oke teman-teman Kalau sudah diaduk sampai tercampur rata Ini sudah bisa digunakan ya Untuk bahan pelapisnya Sekarang kita ambil Ayam yang sudah dimarinasi Dengan bahan basah tadi Kemudian Ambil potongan daging ayamnya Langsung aja Sekarang celupkan ke campuran Bahan kering Masukkan ayam secukupnya Setelah itu Kita tutup Dan kocok Sampai ayam Terselimuti Dengan campuran Bahan kering Oke teman-teman Kalau kalian sudah merasa Cukup terselimuti Bahan kering Kemudian kita Ambil Ayamnya Langsung aja Digoreng Di minyak Yang sudah dipanaskan Goreng Sampai matang Atau Sampai Berubah warna Nah Buat kalian Yang baru pertama kali Banget Mampir ke channel ini Jangan lupa ya Untuk terus dukung channel kita Dengan cara Tekan tombol subscribe Dan nyalakan Noncengnya ya Agar kalian Jadi orang pertama Yang dapat notifikasi Ketika kita upload video baru Oke teman-teman Karena ini sudah Berubah warna Dan sudah matang Sekarang kita Angkat semuanya Ini keriting-keriting Rintik gitu ya Teman-teman Dan ini kriuk banget Nanti di Akhir video Kalian bakal Lihat sendiri Betapa kriuknya Chicken Crispy ini Nah hasilnya Dapat banyak banget loh Teman-teman Chicken Crispy ini Cocok banget Kalian jadikan Cemilan Ide jualan Atau Teman untuk Makan nasi Jadi jangan lupa Coba di rumah ya Teman-teman Karena ini Gampang banget Bahannya juga Mudah didapatkan Oke teman-teman Selamat mencoba ya Kalau kalian suka Video ini Jangan lupa Untuk tekan jempol Ke atas Dan share videonya Sekarang kita Cobain sama-sama Lihat deh Bagian dalamnya Sudah matang Dan ini Kriuk banget Apalagi Setelah digoreng Langsung kalian Makan Dan biar makin enak Kalian bisa Nikmatin Dengan Cocolan Saus Kesukaan Gimana nih Kalian suka Nggak Dengan videonya Oke teman-teman Udah dulu ya Video dari Teteh Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa